Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran fisika kelas 10 Madrasa Aliyah Semestar 1 Pada video kali ini kita akan membahas Uang lingkup fisika, besaran dan pengukuran Tetapi pembahasan pada video ini adalah Metode Ilmiah Metri Metode Ilmiah Kercakup dalam kompetisi dasar 3.1 Menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan Metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium Sedangkan kompetisi 4.1 Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja Misalnya pengukuran karo Berbicara masalah metode ilmiah Maka akan berdampak ke karya ilmiah Karena karya ilmiah itu dihasilkan melalui metode ilmiah Setiap tahun, lembaga LIPI selalu mengadakan kompetisi ilmiah Yang diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia Lebih-lebih pada tahun 2019 dengan keluarnya KMA 183 Dimana berdasar harus memiliki tawaran keunggulan Baik bidang akademik, kriset, dan sains Maka, metode ilmiah sangat-sangatlah penting untuk dikuasai Sebab tidak ada karya ilmiah apabila tidak ada metode ilmiah Selanjutnya kita masuk ke pengertian metode ilmiah Metode ilmiah adalah langkah kerja yang digunakan oleh para peneliti Dalam menjawab suatu permasalah Metode ilmiah ini biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah Untuk itu, maka ada beberapa kriteria dari buku D Yang pertama adalah bersifat fakta Ini artinya adalah semua data atau keterangan-terangan yang kita peroleh Harus benar-benar berdasarkan fakta bukan bersifat hayal Yang kedua, bebas dari prasangka Artinya, seluruh kegiatan dalam metode ilmiah harus benar-benar bebas dari prasangka Jauh dari pertimbangan subjektif Yang ketiga, berdasarkan prinsip analisis Artinya, seluruh persoalan yang kita temukan dalam membuat suatu karya ilmiah Harus diselesaikan secara analisis Yang keempat, melalui proses hipotesis Artinya, suatu karya ilmiah yang menggunakan metode ilmiah Maka penting untuk dirumuskan hipotesis Karena hipotesis tersebut akan kita buktikan dalam suatu penelitian Yang kelima, berdasarkan teknik kuantitatif Artinya, di dalam membuat suatu karya ilmiah Maka butuh perhitungan-perhitungan, statistik, dan lain sebagainya Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah metode ilmiah Langkah-langkah metode ilmiah 1. Identifikasi masalah Identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah-masalah yang akan diteliti 2. Perumusan masalah Perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan-batasan masalah yang akan diselesaikan Yang ketiga, mengumpulkan informasi Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi Baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian sebelumnya Yang keempat, mengajukan hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pemasalahan yang akan diajukan Yang kelima, melakukan eksperimen Setelah hipotesis diajukan, maka hipotesis tersebut perlu pembuktian yaitu melalui eksperimen Tentunya pada tahapan ini, sebelum dilakukan eksperimen, maka persiapan-persiapan harus dipersiapkan Yang keenam, analisis data Data yang diperoleh dalam eksperimen, baik kualitatif maupun kualitatif Maka harus dianalisis supaya bisa menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan panjuan hipotesis Yang ketujuh, mengambil kesimpulan Setelah data kualitatif maupun kualitatif dibahas, dianalisis Maka kita perlu mengambil suatu kesimpulan Apakah hipotesis yang kita ajukan benar atau hipotesisnya tidak benar Setelah kita membahas langkah-langkah atau di ilmiah Maka kita akan mencoba menjelaskan simulasi sederhana Karya ilmiah sederhana Dengan judul Fungusi jaring nama-nama Nanti di penjelasan akan dibahas Tahap bagi ini Berikut penjelasan Contoh sederhana penelitian karya ilmiah Terkait fungsi jaring laba-laba Pada langkah-langkah modul ilmiah Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Identifikasi masalah Pada tahapan ini Kita harus mencari sebanyak-banyaknya Referensi, informasi terkait dengan laba-laba Khususnya jaring laba-laba Ini bisa dilakukan dengan proses studi pendahuluan Setelah proses identifikasi masalah Kita lakukan Maka tahap selanjutnya adalah Kita merumuskan masalah Karena di tahap sebelumnya Kita sudah mendapatkan banyak informasi-informasi Terkait dengan laba-laba Khususnya jaring laba-laba Tetapi pada perumusan masalah Maka kita harus mengecilkannya lagi Kita harus melokuskan Misalnya kita mengambil Ada empat Daripada apa sih makna Daripada jaring laba-laba Misalnya Satu kita ambil tempat tinggal Yang kedua Tempat berkembang biak Yang ketiga Perlindungan dari musuh Yang keempat Penjebak masa Ini Empat permasalahan Yang kita rumuskan Dari berbagai macam-macam permasalahan Yang sudah kita dapatkan Di studi pendahuluan Setelah kita merumuskan masalah Maka tahap selanjutnya Adalah mengumpulkan informasi Dari permasalahan yang sudah kita rumuskan tadi Yaitu ada empat Maka kita harus lebih Dalam lagi Mencari informasi-informasi Terkait empat permasalahan Yang sudah kita rumuskan Jadi pada saat ini Kita sudah fokus di Empat satu permasalahan Dari hasil kajian teori dan konsep Misalnya Peneliti mengarah ke informasi bahwa Dan menggunakan jaring laba-laba Dan menggunakan jaring laba-laba Lebih pada sebagai penjebak masa Seperti yang di slide sebelumnya Seperti yang di slide sebelumnya Ada empat Pemasalahan yang sudah dirumuskan Kemudian Kita mencari informasi Dari konsep-konsep Kita lihat Penelitian sebelumnya Dari keempat Yang paling kuat Yang teorinya banyak Adalah Misalnya Ternyata jaring laba-laba Adalah sebagai penjebak masa Selanjutnya Kita masuk ke tahap Pengajuan hipotesis Pada tahap sebelumnya Fungsi jaring laba-laba Yang lebih kuat Teorinya lebih banyak Hasil penelitian sebelumnya Menguatkan bahwa Jaring laba-laba Lebih berfungsi Sebagai penjebak masa Maka Dari dasar itu Maka kita Mengajukan hipotesis Sehingga Dalam penelitian ini Hipotesisnya adalah Jaring laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak masa Selanjutnya Kita memasuki tahap Melakukan eksperimen Melakukan eksperimen Pada tahap sebelumnya Kita sudah Mengajukan hipotesis Yaitu Jaring laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak masa Untuk melakukan eksperimen Maka kita Perlu menyiapkan Alat-alat Dan bahan Misalnya Dalam penelitian ini Kita Berhubungan dengan Laba-laba Dan jaring laba-laba Maka kita harus Mempersiapkan Target-target Beberapa jaring Laba-laba Untuk Laba-laba Berikut ilustrasi Hasil eksperimen Yang sudah Dilakukan Untuk Membuktikan Jaring laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak masa Misalnya Kita sudah Menyiapkan Target 5 Jaring laba-laba Berdasarkan Hasil Pemantuan Hasil Eksperimen Diperoleh Satu Jaring laba-laba Kosong Laba-laba Ada Maksa Tidak ada Satu Jaring laba-laba Yang Laba-labanya Ada Tetapi Maksanya Tidak ada Satu Lagi Jaring laba-laba Yang Ada Laba-labanya Juga Ada Serangga Atau Maksanya Dan Ada Dua Jaring laba-laba Yang Laba-laba Tidak ada Tetapi Serangga Atau Maksa Ada Jadi Kita sudah Bisa Melihat Data Kemana Arahnya Apakah Hipotesis Kita Benar Atau Tidak Maka Kita Harus Masuk Tahap Yaitu Menganalisis Data Selanjutnya Selanjutnya Kita Masuk Ke Tahap Analisis Data Data-data Yang Diperoleh Melalui Hasil Eksperimen Maka Di Tahap Ini Kita Harus Analisis Karena Hasil Dari Analisis Ini Angkat Memperkuat Hipotesis Yang Akan Dijadikan Sebagai Kesimpulan Misalnya Dari Hasil Eksperimen Dari Lima Sample Jaring Laba-laba Kita Memperoleh Data Satu Jaring Laba-laba Kosong Artinya Laba-laba Dan Maksa Tidak Ada Satu Jaring Laba-laba Tidak Ada Laba-labanya Tetapi Maksanya Tidak Ada Satu Lagi Jaring Laba-laba Laba-laba Ada Selangga Juga Ada Kemudian Ada Dua Jaring Laba-laba Yang Hanya Serangganya Ada Tetapi Laba-laba Tidak Ada Dari Data Ini Kita Sudah Bisa Melihat Hasil Daripada Eksperimen Apakah Sudah Sesuai Dengan Hipotesis Atau Tidak Kalau Kita Melihat Hasil Daripada Eksperimen Dari Analisis Data Bisa Dikatakan Bahwa Jaring Laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak Bangsa Itu Sangat Kuat Dibandingkan Sebagai Kepat Tiga Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Kita Memasuki Tahap Pengambilan Kesimpulan Pada Tahap Ini Kita Berdasarkan Dari Data Analisis Data Disini Peneliti Sudah Bisa Mengambil Kesimpulan Apakah Hipotesis Benar Adanya Atau Tidak Jadi Kalau Kita Melihat Data Maka Dari 5 Sample Jaring Laba-laba Maka Data Yang Paling Banyak Menunjukkan Bahwa Jaring Laba-laba Berfungsi Sebagai Penjebak Mangsa Jadi Pada Tahap Ini Kita Sudah Bisa Menyimpulkan Bahwa Hipotesis Itu Adalah Benar Demikian Simulasi Dari Penelitian Sederhana Keremia Tentang Fungsi Jaring Laba-laba Demikian Video Pembelajaran Metode Ilmiah Fisika Kelas 10 Semester 1 Saya Penyusun Rakyudin Zarkazi MPD Mari Kita Membiasakan Yang Benar Bukan Membenarkan Kebiasaan Salam Sukses Terima kasih